Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa agama itu tidak mampu membuat banyak orang jadi merasa malu ketimbang sesuatu budaya malu itu sendiri kita ambil contoh lah Indonesia ini orang-orang yang sangat beragam tetapi di Jepang sebagian besar orang-orang tidak beragama atau berkata kemalai tetapi disiplin dan rasa malu mereka jauh lebih tinggi daripada kita punya apa yang menyebabkan itu terjadi saya rasa itu aja pertanyaan saya terima kasih Bu ya Assalamualaikum sehat selalu Bu ya ingin saya jawab memang betul rasa malu pada bangsa Jepang itu sangat tinggi sekali dulu pada waktu ada pembangunan kilang Pertamina UP4 balongan situ masang apa Hai apa namanya tuh Hai tenggi tenggi-tenggi itu tentu harganya mahal ya karena yang menangkan kontraktor Jepang itu seorang isi nyuruh itu ditemui mati bunuh diri diri di hotel Garuda bunuh diri gantung diri menanggung malu karena dia masangnya miring masang tenggin itu miring artinya gagal kerja negung malu Hai itu enggak usah dicontoh lah ya tapi ya tapi kita apresiasi aja deh jangan sampai kamu malu ikut bunuh diri artinya memang betul kata-kata modus bertitur makata Nah jadi dari dimana letak kesalahannya letak kesalahannya sejak awal itu dari proses pendidikan kita agama Islam ini dibangun pendidikannya berdasarkan indoktrinasi dari bukan dari meningkatkan daya menalar anak didik kita Oh ya tiap hari dicekok ke dengan neraka dengan sorga dengan pahala tiap hari begitu saja jujur aja enggak tidak mendangun dunai manalar ini kita gagal dan mohon maaf kalau saya berbeda pendapat ya ya gagal itu bukan berarti salah ya artinya begini maksud saya seharusnya kita sudah dari Jakarta ke Surabaya dalam angan-angan belinya dengan saya sudah di Semarang ternyata masih di mana masih dicati barang itu sewo itu jadi masih lambat sekali itu jadi tidak meningkatkan daya menalar anak didik kita ada indoktrinasi dan indokrinasinya pun ada indoktrinasi Viki Tidak Kepada akidah yang dibangun Jadi mata pelajaran akidah ini Sangat minim sekali Bahkan sampai ada Saya sendiri pernah diperingatkan oleh bapak saya sendiri Eh sakur Ajak kejeron Ngaji Tauhid akidah Bokatan zindik Artinya ini bukan katanya Saya kan Mendalami filsafat Bapak saya merupanya Cemas Jadi Bagi saya Saya tidak akan Menyalahkan siapapun Jadi Sampai Salat mah rajin Tapi takut neraka Kemudian Ya rajin karena pengen sorga Tapi tidak hadir Tuhan di hatinya itu Saya juga tidak akan Apresiasi kepada seseorang Yang mengambil kepada saya Tapi dengan mengharap imbalan Iya kan Ketika imbalan yang kurang berkenan Dia Dia mungkes Sudah Saya kira Seperti itu Jadi Tidak menumbuhkan Akidah yang benar Karena Akidah ini pernah menjadi Kerawanan politik Sampai terjadi Banjir darah Ketika yang Ini kan antara Mu'tazilah Dengan ahli sunnah Itu kan terjadi Persetuan yang luar biasa Antara Wasil bin Atta Dengan Dengan siapa Abul Hasan al-Lash'ari Dan sampai bunuh-membunuh Dan sampai bantai-membantai Ketika yang diraja Ahli sunnah Orang mu'tahjilah Dibantai Ya dibunuh-bunuhin Dibunuh bukan Bukan sekedar Dari penjari Begitu yang menang Mu'tahjilah Ahli sunnah Juga dibantai Seperti itu Ya kan Masih-masih mengklaim Akidahnya macam ini Itu yang menjadi Kerawanan Sekali ini Perlu kita kemas kembali Bahwa Sudah saatnya Sekarang kita berpikir Dengan kesinian Dan kedinian Ini ada Seorang Ahli Ya Profesor dokter Namanya Ali Alwardi Namanya mah Ali Hussein Muhsin Alwardi Itu Kelahiran Di Karkuk Baru meninggal Tahun 1995 Anak-anaknya Empat orang Ada yang jadi dokter Ada apotekar Semuanya Dan di luar Semuanya Di Di mana Di Sweden Di sana Dia mengatakan Bahwa Dulu Ketika Saya Karena dia berlaku Di Amerika Di Texas University Di Texas Di Amelie Magister Di sana Dia Anaknya Seorang Penyuling Mawar Penyuling Bungah Tukang Penyak Bangun Makanya Alwardi Itu Dia Mengatakan Begini Ketika Saya ada Di Amerika Ada Seorang Amerika Bertanya Kepada Saya Apa Persoalannya Banjir Darah Di antara Umat Islam Sampai Saling Bunuh Membunuh Bantai Membantai Apakah Memang Agama Islam Seperti itu Apa duduk Persoalannya Saya dengar Itu Persoalannya Adalah Tentang Umar Dan Ali Tolong Terangkan Apakah Umar Ali Terjadi Persetruan Seperti Dewi Dengan Siapa Itu Waktu Itu Kalau Sekarang Bapak Prabowo Dengan Bapak Jokowi Dalam Pertarungan Jadi Masalah Yang Apa Namanya Masalah Yang Menyuapkan Pertempuran Darah Ini Adalah Karena Berebutan Kekuasaan Yaitu Tentang Pertanyaan Siapa Yang Lebih Berhak Menjadi Khalifah Apa Umar Apa Ali Terus Kata Begitu Saya jelaskan Duduk Persoalannya Karena Perebutan Kekuasaan Sekitar Pertanyaan Siapa Yang Lebih Berhak Menjadi Khalifah Orang Amerika Bertanya Kapan Terjadinya Dijawab 1300 Tahun Yang Lalu Orang Amerika Tertawa Terpingkal Hampir Terjatuh Ya Allah Jadi Umar Silem Itu Begitu Kisah Yang 1300 Sampai Sekarang Banjir Dara Tertawa Terbahak Tapi Sebaliknya Saya Menangis Orang Amerika Terawa Saya Menangis Kenapa Terjadi Seperti Ini Terima kasih Terima 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 Terima